selamat sore kade kade salam jua-jua salam sejahtera buat kita semua ini adalah buah pepaya yang mana buah pepaya ini adalah sangat bagus untuk pencernaan akan tetapi ketika kita memakan buah pepaya kita selalu membuang biji-bijinya padahal biji-bijinya ini sangat bagus sekali untuk menyembuhkan penyakit ambayan atau wasir biji-biji pepaya ini jangan kita buang kita kumpulkan kita kumpulkan semua biji-bijinya yang hitam setelah kita kumpulkan kita jemur kita jemur ke sinar matahari supaya kering biasanya ini akan kering dua atau tiga hari contohnya seperti ini teman-teman biji-biji pepaya atau biji-biji kates ini yang sudah kita jemur ke sinar matahari kita tunggu sampai kering betul setelah kering betul betul biji-biji pepaya ini atau biji kates ini kita gongseng kita gongseng sampai kering betul atau sampai matang setelah kita jemur kering kita gongseng kita gongseng sampai matang setelah kita jemur kering kita gongseng setelah matang baru kita tumbuk sampai halus setelah-sahmat setelah 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 selamat menikmati contohnya seperti ini teman-teman biji-biji kates tadi yang sudah kering kita jemur kemudian kita gongsin kemudian kita tumbuk sampai halus setelah selesai kita tumbuk kita saring kita saring kita ambil serbuk-serbuk yang halusnya kemudian serbuk-serbuk yang halus ini kita kumpulkan setelah kita kumpulkan kita ambil satu gelas air masak kemudian kita masukkan serbuk katesnya satu sendok makan atau setengah contohnya seperti ini ini teman-teman inilah serbuk biji pepaya atau biji kates yang kita sudah masukkan ke dalam gelas setelah itu kita aduk sampai rata setelah merata kemudian kita tunggu sampai dingin setelah dingin baru kita minum ini sudah pernah saya coba minum minum untuk sakit ambayan atau wasir yang mana sakit ambayan tersebut sembuh total sampai sekarang tidak kumat lagi oke teman-teman terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat semoga berguna salam sejahtera buat kita semua terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati